hai oke teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Aris Andros Niko pada kesempatan kali ini wah saya ingin memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat trotoar pinggir jalan ini kemarin ada yang komentar ya request bagaimana caranya membuat trotoar di pinggir jalan sebenarnya ini caranya mudah ya mungkin bagi kalian yang pemula atau mungkin ya yang belum tahu itu belum terfikirkan bagaimana kira-kira caranya membuat trotoar jadi macam pinggiran trotoar itu kan ini ya jadi macam-macam tipenya ada yang tipenya itu disini tuh ya kayak oval ujungnya ada yang seginya itu ya seperti ini yang enggak terlalu oval itu ya tapi kalau kalian biasanya di pinggir-pinggir jalan itu ya bentuknya emang enggak terlalu ini ya enggak terlalu lengkung ininya ya hanya seperti ini saja Oke nanti bagaimana cara buatnya guys dan kemudian beri warna-warni seperti ini ya seperti kayak inilah umumnya itu trotoar biasanya akan dicat itu ya ya dan dicat biru putih ada ya dan lain sebagainya oke eh nanti sebelum saya bahas jangan lupa yang belum like video ini monggo silahkan di like dulu yang belum komentar Oh yang belum komentar nanti komentarnya setelah nonton video ini kemudian yang belum subscribe monggo silahkan subscribe guys Oke kalau sudah kalau sudah nanti kita bahas di sebelah sini guys wah ini ini saya punya contoh rumah ini wah ini saya punya contoh rumah nanti kita akan buat guys wah ini kan sudah jadinya ini sudah jadinya ini belum jadinya ya Oke langsung aja nanti kita buat di di sebelah sini Oke langsung aja kita buat yang pertama guys jadi yang pertama disini ya Nah jadi ya saya buat yang pertama disini karena disini ukurannya 3 meter 300 yang menggunakan satuan senti berarti saya buat dulu disini ya untuk jalannya ya saya enggak banyak-banyak guys ya nanti berarti 300 jalannya 100 lah katakanlah seperti itu ya kemudian nah disini yang perlu diperhatikan perhatikan guys biasanya kan untuk ini ya ini kan tidak kotak seperti ini ya ya biar inilah biar nggak kesandung eh apa kesandung ya biar enggak inilah kalau mobil masuk itu ya biar enggak inilah apa namanya ya biar enak seperti itu ya ya oke kemudian kalau sudah disini saya offset guys offsetnya itu ya 15 lah ya sesuai dengan tebal temboknya lepas 15 cm ya ini saya gabungkan dulu ini yang tidak perlu garisnya saya hapus oke nah apa seperti ini ya kalau sudah guys kalau sudah selanjutnya yang ini saya berdirikan nah ini saya berdirikan ya ya katakanlah ya tingginya berapa ini ya berapa ini ya ya saya buat 10 ya 10 cm lah katakanlah seperti itu guys atau sorry 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 saya tambah lima aja ya jadi 15 kemudian untuk buat ininya ya untuk membuat jalannya tipsnya seperti ini guys kalian buat nanti disini ini menggunakan volume aja ya nah ini saya kesininya kan 15 nih ke kemudian jangan lupa untuk ini ya di saya buat make group tapi sebelumnya guys wah ini saya buat polanya dulu ya polanya disini seperti ini ya oke katakanlah polanya seperti ini guys nah polanya seperti ini ya kemudian ini saya jadikan make group nah nanti saya mau volume ya mau volume ini dengan garis tapi sebelumnya saya seleksi dulu garisnya ya saya seleksi saya masukkan ke dalam grup ini guys berarti saya edit saya copy saya masuk ke grupnya edit paste in place jadi dipaste di tempat yang sama setelah itu tinggal aktifkan ya volume tool just jadi nah kemudian bagaimana untuk memberi warna guys untuk memberi warna supaya belang-belang apa itu belang-belang ya ini ada biru putih biru putih nah ini disini ada view hidden geometry wide hidden geometrinya ya nah jadi saya gambar dulu disini guys saya gambar dulu di disini ya katakanlah saya gambar seperti ini ya disini B B oke yang ini sudah jadi ya sekarang untuk kesananya nanti kita menggunakan ini guys di pembagian ya saya seleksi saya move tool saya seleksi garisnya saya tekan saya copy ya saya tekan kontrol saya copy sampai sini guys up saya bagi ya saya ketikkan garis miring katakanlah 6 atau 7 atau 8 ya garis miring 8 wah jaraknya seperti ini guys nah kalau sudah ya tinggal kasih warna saja udah misalnya Oh yang ini saya kasih warna warna-warna-warna nah ini saya kasih warna putih dulu guys kemudian ya supaya warnanya warna birunya disini saya siapkan wah ini warna biru ya nah warna birunya nanti untuk yang ini guys ya nah ini ya nah jadi di ini satu biru satu putih nah seperti ini ya nah seperti ini sudah sudah jadi ya nah tinggal view dan geometrinya dimatikan nah jadi ya oke oke cukup mudah sekali guys selanjutnya untuk yang sebelah sini ya ya caranya ya hampir sama ya nah untuk ini sebelah sini ya kita buat bersama-sama 100 nah karena supaya apa supaya sama guys keelah 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 Oke saya hilangkan dulu ya kalau sudah seperti tadi guys Lima belas Nah ini seperti ini guys jadi caranya hampir sama seperti tadi tinggal untuk memberi warna sekarang ya saya edit and hide Oke untuk memberi warna caranya sama seperti tadi guys ya jadi seperti tinggal diberi warna itu cukup mudah sekali nanti kalau sudah diberi warna jadinya seperti ini ya wah jadinya seperti ini Oke tadi jadi yang sana juga jangan lupa dikasih lengkung juga Oke mungkin cukup itu aja yang dapat saya sampaikan guys ada kurang lebihnya saya pernah sebesarnya kalau kalian mungkin menemui masalah ya monggo silakan ditanyakan di kolom komentar aja kalau belum paham cara-cara ini dan lain sebagainya silakan dicek di video saya itu masih banyak videonya ya jadi kalian cek kalau ada beberapa video mungkin mungkin yang belum paham disitu ada penjelasannya Oke selamat mencoba semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati